Intro Shalom Sobat Maestro dimanapun berada di saat ini Di dalam dua tawari fasal yang ke 20 Ayat 1 sampai 3 saya bacakan Dua tawari 20 ayat 1 sampai 3 Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat Bersama-sama sepasukan orang yang menim Datanglah orang memberitahukan Yosafat Suatu laskar yang besar dari seberang laut asin dari Edom Menyerang tuanku Sekarang mereka di Haseson Tamar yakni Ngedi Ayat 3 Yosafat menjadi takut Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan Yang menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa Saudara-saudara ada berita buruk datang kepada Yosua Tiga pasukan besar dari tiga kelompok saudara Akan menyerang Yosafat Lalu di ayat 3 dikatakan Yosafat menjadi takut Ya walaupun dia raja Tapi dia manusia biasa itu sebabnya ada perasaan takut Saya percaya saudara kita sebagai manusia tidak luput dari rasa takut Apalagi ketika kita mendengar kabar buruk ya Ada banyak kabar buruk datang dalam kehidupan kita Kita tidak harapkan tapi apa mau dikata kalau itu datang Barangkali kabar buruknya kita terdeteksi mengidap satu penyakit berat Ya misalnya Atau mungkin ada berita ekonomi kita menurun Itu berita buruk Ada lagi berita buruk lain Bagaimana kita mengalami kerugian di dalam usaha kita Mungkin ada berita buruk lagi Bagaimana kita di fit orang Barangkali hutang kita jadi bertambah besar Dan kemampuan untuk membayar itu sangat kecil Itu berita buruk saudara-saudara Bagaimana? Pasti kita menjadi takut bukan? Kita menjadi gelisah Dan tidak bisa tidur Tapi awas Jangan sampai salah langkah Mari kita lihat Yosafat Yosafat mengambil satu langkah tepat Ketika berita buruk itu datang Yosafat mengambil keputusan Untuk mencari Tuhan bahkan berpuasa Nah ini langkah yang paling jitu Dalam menghadapi masalah Dalam menghadapi kabar buruk Coba kita teladani ini saudara Sama surah dan saya juga ketika kita menghadapi masalah-masalah Belajar mencari Tuhan Artinya datang kepada Tuhan Bersuruh kepada Tuhan Berharap kepada Tuhan Berdoa Curhat kepada Tuhan Kalau bisa tambah dengan puasa Karena puasa itu Menurut Roma 14 ayat 17 Adalah bukan soal Puasa itu Atau kerajaan surga itu bukan soal makan dan minum Jadi kalau kita berpuasa sama dengan kita menarik kerajaan surga Menarik hadirat Tuhan Dan di dalam kerajaan surga ada kebenaran Ada sukacita yang dikerjakan oleh roh kudus Jadi dengan kita berpuasa saudara Artinya kita menghadirkan Tuhan dalam hidup kita Dan membuat kita tetap bersukacita Membuat kita tetap tabah Karena sukacita yang Tuhan beri itu lebih kuat daripada masalah yang kita hadapi Dan berikutnya saudara dengan doa dan puasa Membuat hidup kita Tetap berada pada jalan yang benar Karena banyak orang ditimpa masalah hidupnya jadi ngacau Banyak orang ditimpa persoalan hidupnya jadi kacau Tapi bagi bapak dan ibu Walaupun kita ditimpa masalah jalan kita tetap lurus Kalau kita tahu berdoa dan puasa Buji Tuhan Itu langkah pertama dari Yosafat Langkah yang kedua Ada di 2 Taurih 20 Ayat yang ke-12 Begini firman Tuhan 2 Taurih 20 ayat 12 Ya Allah kami Tidakkah engkau akan menghukum mereka Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini Yang datang menyerang kami Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan Tetapi mata kami tertuju kepadamu Langkah kedua Mata Yosafat tertuju kepada Tuhan Artinya beriman kepada Tuhan Percaya Tuhan menolong Surah dan saya juga coba belajar memandang kepada Tuhan Betul masalah kita besar Tapi pandang Tuhan lebih besar dari masalah kita Betul sakit penyakit kita mungkin sangat berat Tapi Tuhan lebih hebat dari penyakit kita Dan tidak ada penyakit yang Tuhan tidak bisa sembuhkan Coba belajar percaya kepada Tuhan Dan langkah yang ketiga Sudara ayat di ayat 18 2 Taurih 20 Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan Dan menyembah kepadanya Tetap menyembah kepada Tuhan Itu yang dilakukan oleh Yosafat Dan juga harus dilakukan oleh kita Berikutnya kemudian orang lewi Dari Bani Kehat dan Bani Korah Bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Ala Israel dengan suara yang sangat nyaring Praise and worship Pujian Biasanya kalau orang ditimbang masalah Sudara lemes Tidak bergairah Tapi lihat Yosafat bersama dengan pasukannya Makin besar masalah mereka Makin kuat mereka memuji Tuhan Dan akhirnya saudara-saudara Kalau saudara baca di Ayat yang ke 26 Ini yang terjadi Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian Disanalah mereka memuji Tuhan Dan itulah sebabnya orang menemakan tempat itu Lembah pujian hingga sekarang 27 Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan mereka Kembali ke Yerusalem dengan sukacita Karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita Karena kekalahan musuh mereka Sudara lihat Tiga bangsa besarnya akan menyerang Yosafat di kalahkan Tuhan Dengan cara mereka bertengkar di antara mereka sendiri Dan mereka saling bunuh Sehingga mereka menjadi mayat Dan barang-barang mereka Itu diambil oleh Yosafat Jadi Tuhan memberkati mereka luar biasa Saudara-saudara Kucinya dimana? Satu Berdoa dan puasa Dua Pandang Tuhan Dengan beriman Yang ketiga Praise and worship Menyembah dan menguji Tuhan Sebagaimana Yosafat menang? Saudara-saudara juga pasti menang bersama Tuhan Tuhan memberkati Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk firman Tuhan yang sudah datang bagi kami Kuatkan kami untuk kami dapat melakukan Apa yang Tuhan kendaki dalam kehidupan kami Seperti yang Yosafat lakukan Seperti Yosafat mengalami kemenangan Tuhan Kami percaya juga Kami akan mengalami kemenangan juga Bersama Yesus Pasti kami menang Terpujilah nama Tuhan Dan inilah doa kami Dalam nama Yesus Kami telah berdoa Haleluya Amin Sampai jumpa lagi Sober Maestro Di kesempatan yang lain Tuhan memberkati Dan Shalom Sampai jumpa lagi Sober Maestro